Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama gue Fatpulis ini di channel kesayangan anda Akhirnya Infinix mengumumkan secara global handphone trio X-seriesnya yang terbaru Dan ketiga-tiganya mengusung kamera periscope Seperti apa subifikasi lengkapnya dan berapa bocoran harganya Mari kita simak video ini sampai habis Ya ketiga ponsel ini memiliki kamera yang dapat melakukan zoom optikal sampai 5x zoom Dan juga digital zoom sampai 60x zoom Ketiganya juga dibekali dengan algoritma yang disebut dengan Galileo Engine Algoritma ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan kamera Saat menangkap objek bulan untuk menghasilkan gambar yang jernih dan juga tajam Infinix Zero X-series ini memiliki bentuk yang serupa Namun memiliki sejumlah perbedaan spesifikasi Seperti konfigurasi kamera, konfigurasi RAM, ada penyimpanan, serta kapasitas baterai yang diusung masing-masing dari seri X Yang pertama kita akan bahas dulu dari Infinix Zero X standar Infinix Zero X mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Layar Zero X ini mendukung refresh rate 120Hz dan juga aspek rasio 20 banding 9 Di bagian tengah atas layar terdapat pancol untuk menampung kamera selfie yang beresolusi 16MP Kamera depannya juga turut dibekali dengan dual LED flash Sedangkan di bagian punggungnya yaitu ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP Ada 8MP sebagai kamera periscope dan juga ada 5MP sebagai kamera ultra wide angle Kamera belakang Infinix Zero X ini juga turut dibekali dengan fitur quad LED flash, HDR dan juga panorama Dabur pancunya sudah mengandalkan chipset dari Mediatek yaitu Helio G95 dengan fabrikasi 12nm Yang dibadankan dengan konfigurasi RAM 8GB dengan internal storage 128GB Apabila kalian masih merasa kurang dari 128GB tersebut, kalian juga bisa meng-upnya sendiri pakai microSD sampai 256GB Infinix Zero X ini juga dilengkapi dengan kapasitas baterai sebesar 4500mAh dengan dukungan pengisian fast charging 45W Dengan pengisian cepat tersebut, Infinix mengklaim bahwasannya kalian bisa melakukan pengisian baterai 40% hanya membutuhkan waktu selama 15 menit saja Mozilla ini juga sudah menjalankan sistem operasi Android 11 yang dilapisi dengan tampilan antarmuka XOS 7.6 khas Infinix Ada pun spesifikasi lainnya yaitu mencakup in-display fingerprint, ada Bluetooth, dual SIM, ada perekaman video 4K dan juga jack audio 3.5mm Selanjutnya kita akan bahas untuk spesifikasi dari Infinix Zero X Pro Infinix Zero X Pro ini memiliki layar AMOLED 6.67 inci 1080 x 2400 pixel Serta juga sudah mendukung refresh rate 120Hz Di bagian atas layar Zero X Pro ini terdapat pancol untuk menampung kamera depan yang beresolusi 16MP Yang juga turut dibekali dengan fitur dual LED flash Sedangkan pada bagian punggungnya, yaitu terdapat modul kamera yang berbentuk persegi panjang Dengan konfigurasi kamera yang berbeda Mencakup kamera utama 108MP dengan fitur OIS Kamera periscope 8MP sebagai kamera ultra wide angle Yang diakini mampu mengambil gambar sampai 120 derajat Infinix mebekali kamera belakang Zero X Pro ini juga dengan fitur quad LED flash, HDR dan juga panorama Soal performa Infinix Zero X Pro ini ditenagai oleh chipset dari Mediatek Yaitu Helio G95 dengan fabrikasi 12nm Chipset ini dibadukan dengan 2 opsi RAM dan memori internal Yaitu 8x128GB dan juga 8x256GB Infinix Zero X Pro ini mengusung kapasitas baterai sebesar 4500mAh Berikut juga mengusung pengisian cepat fast charging 45W Yang diklaim mampu mengisi daya 40% hanya dalam waktu 15 menit saja Fitur-fitur lainnya yaitu mencakup in-display fingerprint, bluetooth, ada juga untuk jack audio 3.5GB dan juga video 4K Ada 3 pilihan warna untuk Zero X Pro yang bisa dipilih Yaitu Nebula Black, ada Steady Silver dan juga Toscony Brown Pembahasannya terakhir yaitu ada Infinix Zero X Neo Infinix Zero X Neo ini didukung dengan spesifikasi diantara Infinix Zero X Regular dan juga Infinix Zero X Pro Yang warna posel ini dibekali dengan layar IPS LCD yang berdiagonal 6,78 inci 1080 x 2460 pixel Layar posel ini mendukung refresh rate 90Hz dan juga touch sampling rate sampai 180Hz Infinix Zero X Neo memiliki sebuah pansol yang bermuat kamera selfie yang beresolusi 16MP sekaligus dual LED flash Ketika kamera belakang Zero X Neo ini terdiri dari kamera utama 48MP, ada kamera periscope sebesar 8MP dan juga ada 2MP sebagai kamera depth sensor Pada dapur pacunya, Infinix Zero X Neo ini didukung dengan prosesor dari Mediatek Yaitu Helio K95 Dengan dukungan fabrikasi 12nm Yang dibadukan dengan konfigurasi RAM 8GB dan juga penyimpanan sebesar 128GB Untuk kapasitas baterainya sendiri yaitu dikapasitasi 5000mAh Dengan dukungan pengecasan cepat sebesar 18W Sedangkan untuk spesifikasi lainnya yaitu mencakup sensor sidik jari Ada Bluetooth, dual SIM, ada juga microSD Dan Android 11 yang berbalut antar muka SOS 7.6 Perekaman 4K dan juga jack audio 3.5 Infinix Zero X Neo ini menawarkan 3 varian warna Yaitu ada Nebula Black, Starry Silver dan juga Bahamas Blue Untuk harganya sendiri, Infinix Zero X Series ini dibadwal dengan harga 300 USD Ataupun sekisaran 4 juta rupiah untuk di Indonesia Itulah tadi beberapa informasi terkait dengan signifikasi lengkap dari Infinix Zero X Series Baik Zero X Regular, Zero X Pro, Zero X Neo Beberapa sumber yang kita serap ini yaitu ada kompas.com dan juga GSMN Arena Jadi tentu sumber bisa dipertanggungjawabkan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya